Akhirnya jadi juga nih Alam KTP, Kadri SP yang gue repan Ini yang pake spoiler Pista Gua lagi bongkarin film Agipi KTP SP gue ya Ini gue rencana mau repan Motifnya polos aja nih Karena catnya Agipinya udah retak-retak Yuk kita liat kayak gimana prosesnya Ini ya guys ya Ini catnya retak-retak nih Penyakit Agipi Padahal menurut gue Agipi itu Alam premium ya Walaupun ya masih termoplastik Tapi kan Barang bagus gitu Keadaannya kayak gini tuh Retak-retak Ini gue rencana mau gue repan Putih aja Putih mutiara mungkin Sekalian gue lagi nunggu spoiler yang 3D nya Nanti gue tinggal setting aja Ini udah beberapa yang udah gue lepas ya Ya kayak Montvenya Udah cinnya gue copot Terus ada Busa pipi udah gue copotin nih Gue tagel melanjutin Buka busa Kepala ya nih Sekalian membuka Lista ini kan plastik Jadi harus hati-hati Bukanya ada nenaknya Agipi Tapi gak perlu lem lagi ya Karena pasti ada klip-klipan ya Yuk kita lanjut Bukar Jadi mukanya 11 bal ya Akan duduk Keputuk kiri dulu Jadi jangan langsung Puter Karena nanti Ada tengahnya itu Biar barang kebukanya gitu Maksudnya 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 Buka ya Buka lanjut lagi Tinggal dicongkar aja nih Kan ada klip-klipannya nih Liatan gak Sorry gak kelihatan nih Ini klip-klipannya nih Kita tinggal congkarin aja Pak kalau bing-bing Jangan sampai patah ya Soalnya nanti kita kan bakal pakai lagi nih Ini guys Karet depannya udah kerapas ya Tinggal yang karet belakang Habis itu kita buka busanya Sekarang kita buka dulu ya Ratchetnya Ini pakai obeng plus Ada 4 baut Di sebelah kanan dan kirinya Oh iya Ini gue lupa Belum bahas tip helmnya Ini merupakan tip helm Model Imola 1998 Palencion Rossi Sunmon Bendera Itali Untuk buka recitnya juga Harus hati-hati ya Jangan sampai recitnya Ada yang patah gitu Ini recit sebelah kanan udah lepas Kita buka Recit yang sebelah kirinya Sama juga Pakai obeng plus Maaf kalau gambarnya goyang-goyang Kebetulan gak bawa stand dari studio Ini yang megangin Anak kelas 1 SD Ponakan gue Jadi guys Ini gue mau Bikin setakan Jadi gue gak pakai double pusat lagi Nanti ini gue mau Bikin setakannya Gue dari lem Lem Tembak Jadi yang aslinya itu Yang buat Racketnya gue pasang dulu Buat letak Nanti ini gue tinggal Lanjut ke sini Nanti ini gue isi resin ya Jadi gue Gak pakai Double pusat lagi Mau gue cepet aja Biar lebih resin aja Ini kita coba pakai resin Resinnya gue udah beli Lanjut lagi Ini Apa namanya Sudah jadi Tepatnya Sekarang Kita pake lem Super resin Keeper fiber resin Ini ada hardener ini Kita pakai katalik Terus Tinggal dicor aja Sebelah sininya Ya gak perlu Kita tutup Lanjut Ini Kita masking dulu ya Untuknya Supaya gak kemana-mana Corangnya Ini Secuai dengan petunjuk 1 banding 50 ya Ini Udah jadi catakannya Tinggal Di Dempul aja Biar rapi Sopi Spoiler 3D Sopi gue beli Sopi gue beli Harganya 120 ini Gue Ini Bocet Eftik Ini buat pista Menginjir Sopi 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 Hai buat double pisau juga udah di hilangin ditambah dicor jadi besok tinggal foksi aja yang gak skip adalah proses remover ya jadi ini gua kelotokin semuanya pakai pen remover khusus plastik ini adalah alat-alat untuk pengecatan gua pakai foksi warna putih maha fungsinya foksi untuk menutupi dasar juga sebagai alat koreksi kita apabila ada yang bergelombang atau yang bolong jadi bisa kita koreksi ulang perlu penumpulan lagi atau tidak jenis cat yang kita pakai berikutin rehat tipe PU ya atau PU gitu supaya cepat menutup dan hasilnya juga lebih lebih bagus ini kita udah masuk tahap koreksi yang tadi di foksi ada yang kurang kita coba dempul lagi biar sempurna ya biar rata gitu habis ini kita lanjut ke proses pengecatan warna dasar putih selanjutnya dilakukan pengecatan warna mutiara sebanyak dua lapis biar enggak terlalu kuning ini lagi naik warna putih ya setelah itu lanjut warna mutiara ini helm udah di cat satu kali ya jadi tinggal sekali lagi sekalian di detailing lagi kalau ada yang kurang ini kita lanjut ke proses pemasangan stiker AGP ini udah gua pasang di kepala di samping kanan kiri dan di belakangnya jadi ada empat stiker yang bakal ditutup sama clear ini udah masuk proses clear kedua ketiga ketiga lah ini cuman ada binatang tuh nanti kita angkat kira basah banget di cek mantep tinggal lanjut clear tahap keempat yo guys akhirnya jadi juga nih helm KKP K3SP yang gua repan ini yang pakai Spoiler Pista yang videonya pembuatannya udah gua buat ya tadi kita review aja ini gua dapet helm harganya 600 ribu dalam kondisi seperti seperti di video tadi kan retak-retak ya untuk seri KK gitu yang retak-retak K1 K3SP K5 gua enggak tahu ya kalau K1 K3SP sama yang K3 yang lama juga retak-retak ya gua alhamdulillah sih dapetnya helmnya waktu itu gua dapet harga 600 cuman kondisinya ya kayak gitu akhirnya gua berinisiatif untuk repan kenapa gua repan warnanya putih mutiara juga karena gua lebih suka warna netral ya pengennya sih di modip kayak awal gitu maksudnya kayak livery rossi cuman biayanya repannya kayaknya terlalu tinggi ini gua repan sendiri dibantu sama teman gua namanya yoga dan mamang gue yang finishing ini spoiler punyanya Pista ya ini gua disini aja sih buat penyesuaian sedikit banget untungnya disini terlihat menyatu ya maksudnya tuh rapih gitu tuh kayak ada buatan dari pabriknya ini enggak ada yang berubah kebetulan disini ada lubang bekas spoiler lama jadi pas disini kita nambahin baut aja dua dedikasi yang spoiler ini spoiler harganya seratus rupu ribu ini untuk pisor gua dapet bawaan kalau beli paling 200ribuan ini stiker-stiker agivi gua dapet sama emblem ini harganya Rp50.000 temen gua ini total gua habis repan itu sekitar 450 sama jasa 100 sama spoiler termasuk itu jadi gua biaya sekitar Rp550.000an jadi gua total sekitar hampir kurang lebih ya Rp1.050.000 atau Rp1.100.000 ini buat jadi ini helm ganteng kayak gini ini clearnya empat kali ya empat kali ini belum dipoles tapi mulus banget nggak ada kulit jeruk ya nggak meler juga emang-emang gua spesialis necet ya dia bengkel pespa juga biasa nge apa namanya restorasi pespa di sini sini nya masih ada gua pertahankan juga emblem ktsp tapi gimana menurut kalian beda banget lebih ganteng nih pake kaca iridium dan skolor pista yuk segini aja review dari gua bila video ini bermanfaat bisa di share jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe biar kalian nggak ketinggalan video dari saya selanjutnya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton